Intro Baik saudara, untuk session seminar ini mari kita melihat beberapa ayat dari firman Tuhan Yang pertama kita melihat Injil Matius, pasal yang ke... Injil Matius, pasal yang ke-11 Injil Matius, pasal yang ke-11 Ayat yang ke-28 Matius 11, 28 Marilah kepadaku, semua orang yang letih lecuk dan yang bergeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadaku Saudara, ingat sesudah Yesus mengatakan Marilah datang kepadaku Atau satu ajakan Yesus kemudian mengatakan kalimat berikutnya B ayat 29 Karena aku lemah lembut dan berendah hati Dan jiwaku akan mendapatkan Apa? Maaf Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Saudara, ini loh Yesus itu mengajak orang datang Mari Yang datang Dari pada saat yang sama Yesus memperkenalkan diri Aku adalah lemah lembut dan berendah hati Maka kalau kau datang Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan Yang kedua Yohanes, pasal yang ketiga Saudara, disini kita melihat Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodimus, bukan? Coba kita melihat disini Melalui kisah ini kita belajar Karakter leadership Tuhan Yesus Yang boleh menjadi teladan buat kita Adalah seorang farisi Yang bernama Nikodimus Dia dikatakan seorang pemimpin Agama Yahudi Yang berarti dia berkata mahkamah agama Pada waktu itu Yaitu badan yang tertinggi Dalam kehidupan Hari-hari Kehidupan orang Yahudi Itulah Nikodimus Dari seorang tokoh Kalau kita mah Seperti MPR Begitulah kalau di Indonesia Itu mahkamah agama Ia datang pada malam-malam Pada malam Waktu malam Kepada Yesus dan berkata Rabbi Kami tahu bahwa kau datang Sebagai guru Dua Yang diutus Allah Tiga Yang dapat mengandalkan banyak Tanda-tanda Empat Allah Menyertai engkau Itulah poin-poin yang Dijulukan Diberikan Nikodimus Kepada Yesus Dia adalah seorang tokoh agama Katakanlah Anggota mahkamah agama pada waktu itu Yesus ini pada awal pelayanannya Keluar dari Nasarit Didatangi oleh seorang tokoh Begitu besar Ya Tapi Yesus tidak terbuai Dia tetap rendah hati Sekalipun Dijuluki Begitu banyak oleh Si orang besar Nikodimus Sudara Ada orang mengatakan Bahwa Nikodimus datang pada malam hari Karena dia malu Ya Dia orang penting Kok mencari Yesus Orang yang baru Keluar dari Nasarit Di awal pelayanannya Ada orang melihatnya demikian Tapi saya melihat sisi lain Benikodimus Mencari Tuhan Pada malam hari Karena dia tahu Waktu siang hari Yesus itu sibuk Sehingga dia datang pada waktu Yesus sudah tidak terlalu sibuk Tenang Dia mau berbincang-bincang yang dalam Mengenai masalah agama Rohani Supaya Kurang interupsi Dari luar Atau kusus yang lain Dan disitulah Akhirnya Nikodimus Lahir baru Sehingga saya melihat positifnya Dari kisah itu Dari Nikodimus Datang pada waktu malam Tidak selalu yang dianggap Oleh orang Dia malu Harga diri Dan sebagainya Yang ketiga Mari kita melihat Injil Yohanes Pasal 5 Injil Yohanes Pasal 5 Coba kita melihat Ayat 19 Maka Yesus menjawab mereka Katanya Aku berkata Kepada kamu Sesungguhnya Anak tidak dapat Mengecahkan sesuatu Dari dirinya sendiri Jika ia tidak melihat Bapak yang menjawab mereka Sebab apa yang dikerjakan Bapak Itu juga yang dikerjakan Anak Ini saudara Disemangatkan Dengan sesungguhnya Oke Terjemahan bahasa Indonesia Disini kurang tepat Sedara Sebetulnya Sesungguhnya Itu di ucapkan Dua kali Dan Tempatnya itu Di depan Mengerti Jadi Sesungguh-sungguhnya Aku berkata Kepadamu Artinya begitu Ini ciri Injil Yohanes Mengerti ya Kalau bicara Sesungguhnya Tidak pernah Satu kali Tapi dua kali Dan selalu Ditaruh di depan Itu Menurut Tata Bahasa Yunani Kata Kalau di depan Pakai tinggulak Itu mempunyati Penting Sekali Ada satu Penekanan Khusus Yang mengambarkan Statement Kalimat berikutnya Itu penting Sungguhnya Kayak apa Sungguhnya Itu kayak Sampai Allah Hadir Menjadi Saksi Atas Ucapan Itu Itu arti Daripada Sesungguh-sungguhnya Aku Berkata Kepadamu Sesungguh-sungguhnya Aku berkata Kepadamu Bahwa Anak Yaitu aku Eh ini loh Yesus menyebutkan Aku itu anak Tidak dapat Mengerjakan Sesuatu dari dirinya Jikalau Ya tidak melihat Apa yang dikerjakan Bapak Kepadanya Dari situ Kita melihat Sifat Yesus Yang rendah hati Menyebutkan Dirinya Seperti Antak Yang mengaku Tidak bisa Berbuat Apa-apa Kecuali Alam Menyatai Alam Menolong Ayat 30 Di bawah Aku Tidak dapat Berbuat Apa-apa Dari diriku Sediri Aku Menghakimi Pun Melakukan Yang lain Sesuai Dengan Apa yang Aku Dengar Dan Penghakimanku Itu adil Sebab Aku Tidak Menuruti Kendaku Sediri Berankan Kendak Dia Yang Mengutus Aku Siapa Dia yang Mengutus Yaitu Allah Siapa Yang diutus Yaitu Yesus Sedara Yesus Menempatkan Diri Sebagai Kutusan Dia Menyebutkan Diri Sebagai Anak Disitulah Kita belajar Mengenai Karakter Tuhan Yesus Yang Boleh Menjadi Teladan Bagi Kita Sekalian Itulah Tema Yang Akan Kita Pelajari Bersama-sama Saudara-saudara Sekalian Jadi Disini Saudara Kita Melihat Ini Loh Sifat Tuhan Yesus Yang Boleh Kita Pelajari Yang Pertama Saudara Saya Bicara Tentang Ego Tuhan Yesus Ego Tuhan Yesus Apakah Saudara Pernah Merenungkan Tentang Ego Tuhan Yesus Saudara Ini Yang Baru Kita Lihat Dia Menyebutkan Diri Sebagai Anak You Know Very Humble You Know Orang Menyebutkan Diri Anak Bukan Lebih Umum Lagi Dia Menyebutkan Dirinya Adalah Anak Manusia Tidak Pakai Isilah Yang Muluk Muluk Ya Anak Yang Maha Tinggi Anak Allah Dan Sebagainya Dia Prefer Lebih Suka Menyebutkan Dirinya Sebagai Anak Kita Lihat Pada Waktu Yesus Umur 12 Dia Ke Yerusalem Ke Bait Allah Dia Dicari Oleh Orang Tuanya Ya Dia Hilang Tiga Hari Atau Empat Hari Kira Kira Kemudian Bagaimana Dibawa Pulang Oleh Orang Tuanya Dia Taat Taat Dia Tahu Sejarah Mary Mary And Joseph Dia Tahu Sejarah Manusia Dia Adalah Anak Maria Dan Anak Yesus Sejarah Saya Bicara Poin Pertama Ego Tuhan Yesus Dia Rendah Hati Dia Taat Kepada Orang Tua Dia Tidak Suka Populer Tadi Kita Sudah Belajar Dia Mau Menjauhkan Daripada Orang Banyak Karena Mau Mengajar Murid Dia Sering Pesan Kalau Sudah Bikin Sesuatu Mujisan Dia Bilang Jangan Beritahukan Kepada Orang Lain Sedara Leadership Dimulai Daripada Good Personality Good Character Tahu Diri Begitulah Sedara Dia Menempatkan Diri Dan Posisi Sebagai Utusan Yang Yang Berarti Dia Sadar Dia Ada Allah Yang Mengutus Dia Utusan Bagaimanapun Juga Kayak Lebih Rendah Dari Yang Mengutus Bikaran Sedara Sedara Ini Yesus Yang Tahu Tiri Penting Sedara Tahu Tiri Banyak Orang Hari Ini Tahu Tiri Repot Sedara Tahu Tiri Coba Ucapan Tuhan Yesus Sedara Tolong Siapa Bacakan Markus 10 40 Tolong Siapa Bacakan Markus 10 40 Supaya Sudara Lebih terlibat Juga Ayo Bacakan Mark 10 40 Markus 10 40 Tetapi Kalau Duduk Di sebelah Kananku Atau Di sebelah Kiribu Aku Tidak Berhak Memberikannya Itu Akan Diberikan Kepada Orang Orang Bagi Siapa Itu Telah Disediakan Ya Itu Yesus Mengakui Itu Kayak Bukan Hak Saya Dia Tahu Tiri Dia Menempatkan Diri Dalam Posisi Sebagai Anak Sebagai Utusan Itu Urusan Bapak Yang Di Surga Yang Memutus Yang Kedua Markus 13 32 Itu Satu Kalimat Yang Cukup Mengejutkan Laki Markus 13 32 Tolong Siapa Bacakan Tetapi Tentang Hari Atau Saat Itu Tidak Serang Yang Tau Malaikat Malaikat Di Surga Tidak Dan Anak Pun Tidak Hanya Bapak Tidak Tidak Ada Orang Yang Tau Malaikat Pun Tidak Tau Anak Pun Tidak Tau Yesus Mengatakan Hanya Bapak Yang Di Surga Tau Tentang Akhir Jaman Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kami Saudara Tau Diri Itu Penting Yesus Ngajarin Murid-murid Kalau Pesta Datang Lu Jangan Lalu Nyalonong Duduk Di Depan Tau Dirilah Duduk Di Belakang Eh Nanti Kalau Ada Orang Melihat Ini Orang Terhormat Disilahkan Mati Ke Depan Itu Malah Bangga Jangan Sebaliknya Sok Mau Duduk Di Depan Aksi Lalu Panitia Datang Ini Bukan Kursi Anda Sudara Kalau Tau Diri Itu Kalau Terus Menerus Terjadi Akibatnya Pak Tau Malu Betul Yang Sekarang Kita Galami Banda Bapak Bapak Kita Posing Sudara Posing Sudah Terang Terangan Melakukan Banyak Hal Yang Sampai Tidak Tau Diri Sampai Tidak Tau Malu Sudara Sudara Sekalian Kita Dipanggil Untuk Menjadi Pemimpin Yang Mampu Punya Ego Yang Baik Tau Diri Posisi Kita Apa Dengan Disitulah Kita Melayani Saya Kaget Sudara Dan Tidak Tau Mau Ngomong Apa Kalau Lihat Anggota MPR Tidak Tidur Sudara Saya Jadi Rakyat Biasa Kayak Mau Marah Sudara Saya Ini Wakil Rakyat 200 Juta Ngabisin Uang Begitu Banyak Sidang MPR Tidur Pakai Jas Tuduknya Terhormat Hormat Tebal Sini Sana Tapi Tidur Morok Ulang Ulang Saya Lihat Di Surat Kapan Istrinya Melihat Anaknya Melihat Seluruh Rakyat Indonesia 200 Juta Melihat Malunya Kayak Apa Sudara Sudara Kita Mau Jadi Pemimpin Bangsa Pemimpin Gereja Sudara Tau Tinggal Mengenal Diri Mengenal Kewajiban Kita Ya Di Gereja Juga Ada Di Amerika Sudah Ada Pendeta Umur 80 Ini Pendeta Muda Yang Lain Sudah 60 Dianggap Ini Masih Muda Sudah 60 Masih Muda Maksudnya Kalau Sudah 80 Ya Tau Tiri Pensiun Saya Masih Muda Saya Masih Bisa Mimbar Sudah Kementeran Lalu Doa Penutup Lupa Majelis Datang Pendeta Tadi Belum Berkat Sudah Koke Belum Pendeta Sudah Pink Apa Namanya Bahasa Indonesia Pink Sudah 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 Tau Diri Ya Kita Bersyukur Suruh Selamat Kita Memberikan Telatan Yang Baik Kalau Tau 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 Menyebutkan Diri Seperti Anak Anak Manusia Melayani Kedua Kedua Waktu Berbincang Bincang Dengan Nikodimus Tadi Dijuluki Empat Statement Yang saya Sengaja Baca Yang sangat Menyanjung Bukan Betul Sangat Menyanjung Siapa yang Menyanjung Nikodimus Anggota Mahkamah Agama Barangkali Usianya Lebih Tua Dari Yesus Yang Lebih Terkenal Lebih Duluan Yesus Saya Katakan Orang Dari Nasaret Yohanes Pasal Tiga Awal Pelayanannya Masih Umur Tiga Puluan Tapi Yesus Kita Terbuai Tidak Lalu Soaksi Jadi Hebat Lalu Cerita Ada Orang Besar Mencari Saya Minta Advise Sama Saya Ternyata Tapi Yesus Tetap Di dalam Misinya Yesus Tidak Terbuai Yesus Bicara Kepada Poin Yang Menjadi Kebutuhan Nikodimus Yaitu Lahir Bahru Lahir Bahru Sudara Sudara Sekali Yesus Tetap Fokus Kepada Misi Yang Dipercayakan Allah Kepada Dia Sudara Dia Mengindah Populer Yang Tidak Perlu Satu Kali Seorang Muda Kaya Raya Mencari Guru Yang Baik Apa Yang Saya Lakukan Supaya Dapat Keselamatan Yesus Mengatakan Kenapa Kok Dia Panggil Saya Guru Yang Baik Yang Baik Itu Cuma Satu Allah Itu Ucapan Tuhan Yesus Sekali Lagi Dia Tidak Terbuai Lalu Lupa Daratan Lalu Merasa Dirinya Hebat Hamba Tuhan Hari ini Kalau Hebat Aduh Di atas Mibar Bilang Saya 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 Firman Tuhan Jadi Nomor Dua Dari Bicarakan Saya 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 Terus Haus Pujian Orang Capek Memuji Dia Dia Sekarang Memuji Diri Sendiri Saya 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 Dengar Sendiri Saya Juga Dengar Omelan Gereja Aduh Pendeta Itu Kami Mengecewakan Kami Undang Jauh Jauh Tapi Ceritanya Saya 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 Keluar Negeri Saya Kemana 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 Sedara Saya Paling Takut Reputasi Melebih Realitas Kalau Saya Kota Dimana Diminta Biodata Curriculum Ide Saya Menyajikan Yang Pantas Sejalah Sebab Saya Takut Reputasi Melebih Realitas Saya Lebih Senang Terbalik Reputasinya Ya Katakanan 60 Tapi Kenyataannya Realitasnya Oh Ini orang Seramanya Bagus Kotbanya Bagus Dan Jangan Terbalik Sedara Sedara Yang 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 Ketiga Yang Pertama Saya Bicara Ego Tuhan Yesus Yang Ketua Ini Dalam Kisah Negodimus Yang Ketiga Sedara Itu Pujisat Yang Pertama Di Galilia Betul Itu Adalah Pujisat Pertama Yang Dicatat Di Yohanes Yesus Menghasili Pesta Perkawianan Di Kanan Yesus Hadir Hadir Bahwa Rombongan Murid-murid Yang Lima Dia Bersuka Cita Dengan Orang Yang Bersuka Cita Dan Dia Berduka Cita Orang Yang Berduka Cita Si Anak Janda Di Kota Nain Yang Meninggal Dia Dan Menghibur Dan Dia Membangkitkan Anak Janda Di Kota Nain Dia Melebur Diri Kepada Orang Orang Yang Dilayani Dia Menyatu Kalau Isira Sekarang Katanya Persebutuan Sudara Sudara Sekalian Kehadirannya Membuat Satu Suka Cita Hiburan Dan Kebahagiaan Bagi Orang Orang Yang Dilayani Disitu Bagi Saya Ini Secara Keluar Itu Bisa Berupakan Satu Kesaksian Yang Baik Ini Orang Kristen Dalam Persebutuan Yang Baik Bersuka Cita Dengan Orang Yang Bersuka Cita Dan Berduka Cita Dengan Orang Yang Berduka Cita Menjadi Berkat Kehadirannya Bagi Orang Banyak Sampai Dia Dikritik Sampai Dikritik Oleh Orang Banyak Tuh Ini Katanya Orang Suci Kudus Kok Makan Bersama Dengan Orang Yang Berdosa Justru Disitulah Misinya Sedara Orang Kalau Kampanye Waktu Hebat Butuh Dukungan Ini Partai Bong Cili Katanya Minta Dukungan Daripada Orang Banyak Terutama Wong Cili Sebab Kami Membela Wong Cili Partai Wong Cili Tapi Sudah Duduk Dalam Singkasana Dalam Posisi Yang Tinggi Wong Cilinya Dia Lupa Saudara Saudara Sekali Sebab Mereka Sudah Jadi Wong Keti Saudara Saudara Sekalian Ini Lupa Daratan Lupa Pada Misinya Lupa Pada Panggilannya Saudara Dalam Masa Pelayanan Saya Kira-kira 30 tahun Saudara Saya mempunyai Tiga Moto Moto Saya Pertama Adalah Mimbar Adalah Untuk Menyampaikan Firman Tuhan Ini Moto Saya Saudara Para Mahasiswa Saya Tekankan Saya Tegaskan Saya Ingatkan Mimbar Adalah Untuk Menyampaikan Firman Tuhan Kedua Motu Saya Keberhasilan Seseorang Adalah Karena Dia Sendiri Berhasil Atau Dia Membuat Orang Lain Berhasil Itu Motu Saya Saudara Saya Sebagai Pimpinan Sekolah Teologi Saya Berusaha Berhasil Saya Berusaha Belajar Sekolah Supaya Saya Berhasil Tetapi Saya Berusaha Membuat Orang Lain Berhasil Para Mahasiswa Berhasil Dan Itu Adalah Keberhasilan Sanya Keberhasilan Seseorang Adalah Karena Dia Sendiri Berhasil Atau Dia Membuat Orang Lain Berhasil Memimpin Adalah Melepaskan Supaya Yang dipimpin Kemudian Menjadi Pemimpin Motul Saya Yang ketiga Adalah Kebahagiaan Seseorang Adalah Karena Dia Sadar Dia Berada Di Tangan Tuhan Menjadi Alat Tuhan Untuk Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Itu Menjadi Kebahagiaan Saya Kebahagiaan Saya Seseorang Adalah Karena Dia Sadar Dia Berada Di Tangan Tuhan Untuk Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Disitu Kristus Menjalankan Misinya Bersuka Cita Dengan Orang Yang Bersuka Cita Dan Berduka Cita Dengan Orang Yang Berduka Cita Mengenai Kebutuhan Orang Pada Titik Level Kebutuhannya Yang Yang Keempat Kita Melihat Di Dalam Awal Pelayanan Tuhan Yesus Di Dalam Injil Yohanes Dia Menyucikan Baik Allah Bukan John Chapter 2 Itu Dia Menyucikan Baik Allah Itu Adalah Injil Yohanes Pasal 2 Kalau Di Dalam Injil Sinaptik Yaitu Matius Markus Dan Lukas Itu Yang Disebut Injil Sinaptik Yesus Menyucikan Baik Allah Di Dalam Akhir Masa Pelayanan Tuhan Yesus Sesudah Dia ke Yerusalem Pada Minggu Terakhir Dia Naik Ke Kayu Salim Dia Menjungkir Balikan Meja Meja Jualan Itu Kalau Kisah Itu Benar Dan Saya Cenderung Melihatnya Demikian Berarti Yesus Telah Dua Kali Menyucikan Baik Allah Yang Pertama Yang Dicatat Di Dalam Injil Yohanes Pasal 2 Adalah Pada Awal Pelayanan Tuhan Yesus Yang Kedua Adalah 3 Years Later 3 Tahun Kemudian Pada Saat Dia Ke Yerusalem Dia Menyucikan Baik Allah Sekali Lagi Menunjukkan Kecintanya Kepada Baik Allah Yang Dijarikan Tempat Berdoa Tapi Dijarikan Tempat Berjualan Dagang Melalui Melalui Anggota Mahkamah Agam Boleh Dagang Di Baik Allah Orang Yang Mau Persebabkan Itu Apa Domba Katanya Kalau Bawa Di Daerah Dilihat Kurus Bercacat Bercacat Dianggap Suci Harus Beli Domba Di Sini Meng Komersilkan Baik Allah Kalau Datang Daerah Bawa Koin Duit Daerah Tak Boleh Mesti Ganti Logam Harus Tukar Ruang Money Changer Oh Disitu Ditempat Komisi Cuan Untuk Nanti Masih Kantong Siang Mahkamah Agama Dan Sebagainya Yesus Melihat Hal itu Tidak Bisa Terjadi Tidak Bisa Toleransi Di Dalam Menyucikan Baik Allah Yesus Menyuci Melakukan Empat Allah Satu Membuat Cangguk Dua Mengusir Orang-orang Yang Berjualan Tiga Menghamburkan Uang-uang Penukar Empat Menjungkir Balikan Meja-meja Dan Bangku Yang Dijadikan Tempat Berjualan Artinya Apa Ini Semua Sudara Satu Ia Tidak Bisa Berkompromi Dengan Dusa Ini Loh Pelajarannya Ini Loh Karakternya Ini Loh Sebabnya Dia Tidak Bisa Berkompromi Dengan Dusa Kedua Yang Boleh Kita Pelajari Tidak Yang Begitu Tegas Dengan Sistem Kerja Baik Allah Yang Salah Tidak Tidak Tegas Sedara Ketiga Dia Berani Mengambil Resiko Atas Perbuatan Perbuatan Itu Resikonya Apa Sedara Resikonya Tentu Membuat Orang Marah Dapat Ancaman Sampai Di Session Berikutnya Orang Dia Tanya Atas Dasar Apa Engkau Berhak Melakukan Ini Semua Sedara Ini Yang Boleh Kita Belajari Dosa Kita Tidak Boleh Berkompromi Tindakan Itu Harus Tegas Ketiga Mata Mata Pencari Kan Hilang Sebab Dia Diangkat Oleh Pemerintah Romali Sedara Resiko Seseorang Yang Mempunyai Keberanian Di Dalam Membela Kebenaran Dia Juga Berani Menanggu Risiko Betapapun Risikonya Itu Berat Sedara Di Dalam Sejarah Bangsa Israel Siapa Pernah Yang Mencukil Balikan Meja-meja Kursi Dibait Allah Ya Diambil Bikin Canggup Lagi Tidak Ini Yesus Yang Di Dalam Awal Pelayanannya Melakukan Hal-Hal Seperti Itu Tapi Dia Konsequen Dengan Panggilannya Sedara Tindakannya Tegas Menunjukkan Amarah Sepertinya Kasar Tapi Disitulah Yesus Mengajarkan Satu Acara Ada Tujuan Bukan Semata-mata Marah-marah Mencukil Balikan Meja Mengusir Orang Yang Berjualan Disitu Supaya Mendapatkan Kesan Itu Pelajarannya Apa Rumah Bapakku Jangan Dijadikan Rumah Jualan Tapi Harus Dijadikan Tempat Berdoa Nah Itu Ajaran Sudah Jelas Tindakan Yang Radikal Itu Memberikan Kesan Yang Dalam Tapi Sayang Betapapun Dalam Mereka Mengulangi Lagi Tiga Tahun Kemudian Kalau Tafsiran Saya Benar Yesus Menyucikan Bait Alat Dua Kali Sebagaimana Yang Dicatat Di Dalam Injil Sinaptik Tiga Tahun Kemudian Yesus Ke Bait Alat Ya Dia Naik Keledai Ke Yerusalem Bukan Saudara Ingat Dia Naik Keledai Ke Yerusalem Orang Bila Hosanna Hosanna Yang Datang Dari Surga King Of Israel Hosanna Saudara Melihat Alkitab Begitu Yesus Masuk Ke Kota Yerusalem Yesus Kemana Yesus Ke Baik Allah Hidup Hidup Tuhan Yesus Keluar Masuk Bain Allah Keluar Masuk Rumah Ibadah Sudah Bukin Mengajarkan Rumah Tuhan Harus Menjadi Sesuai Dengan Fungsinya Tempat Ibadah Tempat Berdoa Bukan Untuk Tempat Berjualan Kelima Dari Kisah Yesus Berkunjung Ke Samaria Ketemu Perempuan Samaria Sudah Apa Kita Bisa Belajari Sudah Alkitab Mengatakan Yesus Berjalan Sampai Dikatakan Sangat Letih Sangat Letih Dia Bayar Harga Dia Berkorban Demi Menemui Seorang Perempuan Samaria Kedua Dia Menerobos Satu Tradisi Dimana Dia Menyampakan Injil Keselamatan Bepada Orang Kafir Dan Kafirnya Itu Perempuan Lagi Ini Ada Satu Radikal Nilai Radikalnya Mengadakan Satu Terobosan Waktu Itu Sudara Orang Yahudi Dan Orang Samaria Tidak Bergaul Mereka Rasis Rasialis Orang Yahudi Mengatakan God Is Only For The Jews Katanya Allah Hanya Untuk Bangsa Yahudi Ini Loh Kami Bangsa Pilihan Orang Yahudi Yang Ortodoks Yang Korot Yang Kurang Mengajar Sedikit Barang Yang Saya Kalau Boleh Pakai Istilah Itu Mereka Itu Mengolok Orang Bangsa Kafir Itu Banyak Untuk Bahan Bakarnya Neraka Itu Katanya Nah Kurang Ajar Sedikit Ya Allah Hanya Untuk Bangsa Kami Orang Kafir Ini Nanti Dibagar Jadi Bahan Kita Kalau Suruh Troposan Radikal Ini Sudara Yesus Mengenakan Satu Troposan Ya Kita Kalau Suruh Troposan Radikal Kita Ingat Kita Beganti Sosial Nah Kita Mesti Tahu Tidhi Tetapi Kalau Ada Sesuatu Tradisi Di Kereja Yang Benar Kita Dipanggil Untuk Mengadakan Troposan Asal Jalan Di Dalam Real Main Aturan Ada Prosedurnya Troposan Terhadap Bangsa Kafir Orang Samaria Troposan Dia berbicara Kepada Seorang Perempuan Perempuannya Ini katanya Istrinya Suaminya Berapa Suaminya Berapa Lima Oh Dengan Yang terakhir Itu Barakah Entah Yesus Bilang Suamimu Dulu Sudah Lima Dan Yang Sekarang Itu Bukan Suamimu Tidak Sah Jadi Suaminya Enam Kalau Seorang Perempuan Bisa Bujuk Lima Sampai Enam Suami Itu Ini Orang Lihai Jabuan Jabuan Bukan Main Kayak Liz Taylor Barangkali Sedara Ini Berjaka Ingat Sedara Zaman Itu Kalau Rabi Ngajar Perempuan Itu Dia Rabi Kelas Dua Kalau Seorang Rabi Punya Pengikut Wanita Itu Rabi Kelas Dua Ya Orang Yahudi Yang Dan Lakuti Kurang Ajar Saya Katakan It Is Better For Torah To Be Burned Rather Than To Be Trusted To A Woman Taurat Itu Lebih Baik Dibakar Daripada Diajarkan Kepada Wanita Nah Kurang Ajar Ini Orang Yahudi Ya Wanita Kalau Bersaksi Tidak Boleh Di Mahkam Agama Katanya Wanita Itu Kalau Ngomong Nambah Nambah Atau Murangi Katanya Mudah Mudah Tidak Terjadi Di PMK Ya Jadi Wanita Kalau Berkasi Tidak Sah Ngomong Nambah Nambah Pake Murangi Kalau Terpaksa Adul Katanya Wanita Betul Betul Tahu Menyaksikan Itu Bersaksi Itu Berdiri Mesti Lima Tingkat Di Bawa Laki 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 Biasa Berdiri Di Atas Lu Berdiri Di Bawa Ayo Ayo Lu Mau Ngomong Apa Saksi Jangan Tambah Tambah Ini Sudara Saya Bicara Ini Troposan Tuhan Yesus Silahkan Anggap Saya Rapi Kelas Tua Tidak Berdui Silahkan Tradisi Yang Tidak Bener Dia Tropos Dia Ngomong 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 Dengan Seorang Dan Jangan Lupa Saudara Yesus Ngomongnya Itu Santun Sekali Tidak Boleh Ada Tanda Tanda Yang Memberikan Kesan Negatif Oke Dan Yesus Bicara Apa Soal Air Hidup Kalau Bicara Dengan Nikodimo Soal Lahir Baru Terhadap Wanita Ini Urusan Nyari Air Dia Bicara Air Hidup Itu Kontekstualnya Bukan Saja Bicara Air Hidup Yesus Langkah Pertama Di Dalam Pendekati Wanita Itu Siapa Bisa Jawab Langkah Pertama Yang Dilakukan Oleh Tuhan Apa Dia Minta Air Minum Tolong Berikan Saya Air Minum Sudara Yesus Minta Tolong Kepada Orang Lain Yesus Hambal Rendah Hati Yesus Mengakui Dia Lelah Dia Haus Rohan Iwan Pendeta Hari ini Kadang-kadang Sok Kayak Jadi Superman Ada Perlu apa Saya Saya Doakan Anda Betul Apa Kayaknya Dia Dia Punya Segala Galanya Kayaknya Dia Tak Kutuh Apa I Think That Is Wrong Sepertinya Dia Superman Ada Perlu Apa Saya Doakan Ada Perlu Apa Ada Perlu Saya Doakan Terima Terima Yesus Mengakui Kebutuhan Dengan Satu Kontak Awal Tolong Saya Diberi Air Berikutnya Di dalam Percakapan Itu Saudara Perhatikan Saya Tidak Ada Waktu Di Sudara Perhatikan Percakapan Tuhan Yesus Terhadap Nikotimus Ada Banyak Bersamanya Dengan Percakapan Tuhan Yesus Dengan Perempuan Samaria Itu Nikotimus Dan Samaria Itu Kayak Mau lari Dari Fokus Pembicaraan Sehingga Mereka Terus Salah Paham Ulang Ulang Salah Tapi Yesus Menarik Kembali Terus Kepada Poinnya You Harus Lahir Baru You Butuh Akan Air Itu Di Dalam Percakapan Kita Tidak Sempat Nalor Ngitu Kesana Kemarin Tapi Terfokus Kepada Misinya Sudara Sudara Sekalian Kebutuhan Fisik Dikalahkan Oleh Kebutuhan Misinya Menyenangkan Allah Dikalahkan Oleh Usaha Menyenangkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Kita Bicara Karakter Seorang Pemimpin Melalui Pergaulan Hari-hari Misi Pelayanan Tuhan Yesus Kita Belajar Banyak Sekali Yang Terakhir Kita Melihat Dari Pembicaraan Yesus Dengan Perempuan Samaria Kita Belajar Apa Sudara Disitu Mengandung Satu Ajaran Yang Dalam Sekali Ajaran Mengenai Apa Yaitu Tentang Konsep Ibadah Kristen Betul Sudara Yesus Mengatakan Kamu Menyembah Di Gunung Ini Ya Orang Yaudi Mengatakan Menyembah Harus Di Yerusalem Tapi Yesus Mengatakan Allah Allah Itu Roh Barang Sop Menyembah Dia Bukan Di Gunung Ini Juga Bukan Di Yerusalem Tetapi Berarti Apa Di Mana Mana Karena Allah Itu Roh Yang Berarti Allah Ada Di Mana Mana Bel Sudara Perlu Perhatikan Ini Sedikit Di Dalam Percakapan Itu Sudara Yesus Mengajarkan Satu Ajaran Yang Penting Tentang Ibadah Terikutnya Yang Keenam Barangkali Kalau tidak Salah Sudara Kita Melihat Pelayanan Tuhan Yesus Itu Banyak Mengajar Betul Yesus Mengajar 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 Palimat Christian Bukan Agama Yang Hanya Mengabat Tetapi Kita Juga Mengajar Kita Bukan Hanya Mengabat Injil Tetapi Juga Mengajar Injil Tolong Diperhatikan Tiga Empat Injil Ulang Ulang Yesus Mengajar Mengajar Dan Mengajar Tadi Di dalam Arkus Pasal Sembilan Kita Belajar Yesus Mengajar Siapa Bukan Orang Banyak Tetapi Murid Murid Mengajar Secara Intensif Supaya Mereka Mengerti Betul Tentang Konsep Kayu Salih Tapi Jangan lupa Saudara Sebelum Yesus Mengajar Yesus Tentu Belajar Lebih Dulu Bukan Kan Begitu Apakah Mungkin Kalau Yesus Tadinya Tidak Belajar Dia Bisa Mengajar Betul Tidak Saudara Ingat Pada Waktu Dia Dicobai Tiga Kali Dia Melawan Iblis Dengan Firman Tuhan Yang Tiga Tiga Itu Kutipan Daripada Ulangan Pasal Empat Sampai Pasal Enam Yang Yang Berarti Yesus Sering Merenungkan Memeditasikan Ulangan Pasal Empat Sampai Enam Dia Sering Baca Dia Renungkan Lalu Mengerti Implikasinya Saya Kalau Tidak Percaya Pada Waktu Yesus Dicobai Oleh Iblis Allah Kasih Firman Allah Pendajak Masuk Saya Kira Bukan Dia Pernah Baca Dia Merenungkan Roh Kudus Mengingatkan Betul Betul Lalu Dia Melawan Iblis Dengan Fipa Tuhan Saya Bicara Pak Saudara Saya Bicara Sebelum Yesus Bisa Mengajar Tentu Dia Belajar Lebih Tau Saya Pernah Menulis Artikel Mengenai Ini Sebab Saya Memang Pendeta Dengan Tugas Khususus Sebagai Pengajar Pengajar Dose Yang Saya Enjoy Yang Saya Nikmati Tetapi Di Sisi Lain Saya Ditutut Untuk Belajar Tadi Saya Tekan Dengan Apa Itu Theology Theology Itu Adalah Firman Tuhan Saya Bersyukur Saudara Saya Bisa Duduk Berjam Jauh Berjam Jauh Saya Duduk Disitu Saya Hanya Baca Firman Tuhan Saya Tidak Sombong Sombong Tidak Berani Saudara Tapi Ini Anugerah Kemurahan Tuhan Saya Bisa Berjam Di Senang Baca Firman Tuhan Ini Alkitab Bahasa Indonesia Ini Alkitab Bahasa Yunani Ini Alkitab Bahasa Mandari Bahasa Inggris Yang Saya Ngerti Baca Oh Oh Artinya Demikian Waduh Tadinya Yang Ngerti Sekarang Jadi Ngerti Jadi Senang Lalu Saya Ajarkan Kepada Para Mahasiswa Yang Hari Ini Saya Ajarkan Kepada Saudara Orang Yang Berhenti Belajar Dia Akan Berhenti Mengajar Orang Yang Berhenti Belajar Dia Akan Berhenti Di Dalam Mempengaruhi Orang Lain Apa Itu Leadership Apa Itu Kepemimpinan What Is The Basic Meaning Of Leadership Siapa Bisa Jawab What Is The Basic Meaning Of Leadership Arti Dasar Dari Memimpin Itu Apa Itu Mempengaruhi Di Di Dalam Desentasi Saya Program Doktoral Di Amerika Saya Menyinggung Tentang Christian Leadership Saya Membaca Kumpul Tentang Leadership Banyak Banyak Sudara Dan Kesimpulan Saya Arti Dasar Daripada Memimpin Adalah Mempengaruhi Tapi Saya Katakan Sudara Kalau Kita Berhenti Belajar Berhenti Berhenti Kita Berhenti Mempengaruhi Apa Itu Mempengaruhi Mempengaruhi Itu Orang Yang Tidak Mau Dipengaruhi Jadi Mau Itu Mempengaruhi Kalau Anak Kecil Yang Nakal Itu Mempunyai Daya Pengaruh Membuat Orang Lain Juga Nakal Betul Orang Begini Kalau Nanti Sudah Besar Tuhan Pakai Dia Jadi Leader Yang Winter Kayak Stephen Talk Itu Saya Kira Kecilnya Nakal Banget Wah Tapi Besar Dia Mempengaruhi Tapi Dia Mempengaruhinya Mempengaruhi Orang Yang Tidak Mau Jadi Mau Dipengaruhi Bagus Bagus Tapi Orang Yang Tidak Percaya Jadi Percaya Karena Dipengaruhi Itu Lebih Bagus Itu Lewat Lebih Tinggi Bekankah Itu Misi Sudara Betul Orang Yang Nama Itu Persekutuan PMK Sudara Pengaruhi 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 Sampai Mau Itu Itu Berarti Berarti You are Good Leader You Know Mengerti Sudara Sudara Sekarang Sehingga Persekutu Tadinya Sepuluh Sekarang Jadi Dua Puluh Jadi Tiga Puluh You Are Good Leader Tetap Mempengaruhi Jangan Omong kosong Sudara Ya Katanya Tongkosong Apa itu Nyarik Bunyinya Betul Tongkosong Nyarik Bunyinya Kalau Saya Bilang Tongkosong Nyarik Bunyinya Betul Kedua Itu Tongkosong Apa itu Ringan Bobotnya Betul Saya Suruh Angkat Tongkosong Saya Kuat Ringan Kita Mengaruhi Supaya Ada Bobot Sudara Kita Harus Belajar Baik Baik Orang Inggris Mengatakan Leader Is Reader Betul Pemimpin Itu adalah Yang suka Baca Disitu Kita Berisi Berbobot Yesus Pertama Kali Memulai Pelayanannya Dia Mengajar Berkotbah Di Nasaret Orang Jadi Kagum Betul Orang Nasaret Kaget Ini Orang Nasaret Keluar Kotbah Begitu Hebat Jadi Kagum Semua Karena Bobotnya Isinya Kualitasnya Karena Dia Tadinya Belajar Kotbah Di Bukit Menjadi Kenangan Bangsa Seluruh Dunia Termasuk Indira Ganti Siapa Tidak Kagum Dengan Kotbah Di Bukit Ajaran Dengan Yesus Yang Begitu Dalam Yang Begitu Philosophical Yang Seolah Memutur Balikan Konsep Konsep Duniawi Saudara-saudara Sekalian Yesus Mengajar Murid-muridnya Di dalam Ajaran Tuhan Yesus Dia panjang Sabar Dia Tegun Murid-murid Diajar Nggak ngerti Ngerti Fitrus Diajar Nggak ngerti Ngerti Tapi Yesus Satu kali Menegur Dia Hei Iblis Engkau Memikirkan Apa yang Dipikirkan Oleh manusia Bukan Apa yang Dipikirkan Oleh Alu Kaget Juga Orang Dipanggil Iblis Siapa Yang Panggil Yesus Yang Dipanggil Pak Murid Yesus Ada kalahnya Begitu Sabar Ada kalahnya Begitu Tegas Apalagi Terhadap Petrus Saya Pikir Pikir Kalau Petrus Waktu Sudah Dimarah Iblis Petrus Pasti Bukan Tahan Terhadap Kali Dia Bukan Wah Yesus Tahu Ini Orang Yang Dihantam Satu Kali Pek Nuh Api Tapi Kesan Berkesan Rau Filipus Yesus Mengatakan Filipus Engkau Ikut Saya Sekian Lama Engkau Masih Tidak Mengenal Aku Engkau 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 Mengenal Allah Barang siapa mengenal aku Berarti Mengenal Allah Di dalam Konteks itu Yesus Mengucapkan Satu kalimat Kepada Thomas Kalimat yang Terkenal Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Disini Saudara Di dalam Pengajaran Itu mengandung Banyak Koreksi Terhadap Konsep Yang Salah Konsep Yang Salah tentang Nicodemus, sudah kerti apa itu lahir baru, dikasih tahu konsep yang salah tentang ibadah, bagaimana konsep Samaria itu loh kalau beribadah harusnya di gunung kerisim gitu loh katanya orang Yahudi yang sempit harusnya kalau beribadah di Yerusalem di lain tempat, tidak itu yang Yesus mengoreksi terhadap orang-orang Yahudi, konsep yang salah, dikoreksi terus tentang Mesias itu sebetulnya siapa terhadap orang, valisi konsep yang salah tentang Taurat dikoreksi oleh Tuhan Yesus terhadap orang saduki itu loh lagi nanya nanti kalau kebangkitan itu siapa kawin dengan siapa, siapa kawin dengan siapa well, kayak orang budu ini, Yesus bilang kalau disana ya ada urusan kabin lah, sebuah manusia sudah jadi kaya makhluk rohani terhadap Yohanes Yesus mengatakan orang kalau tak melawan kita berarti dia di pihak kita yuk jangan larang dia melakukan mujizat betul-betul saudara-saudara sekalian Yohanes itu yang katanya dekat depan Yesus ini mengusir setan kok tidak seperti kita katanya Yesus bilang kalau orang tidak melawan kita itu berarti di pihak kita yuk jangan larang dia itu ajaran koreksi Tuhan Yesus kepada murid-murid kepada Yohanes hari ini kadang-kadang kita merasa oh itu persekutan kok kaya PMK kaya perkantas tidak apa-apa tidak apa-apa apakah semua kuduk kaya kita begitu ya belum tentu gereja yang satu bilang tuh-tuh-tuh gereja tidak benar gereja harus kaya kita mengenal yang benar perbedaan itu dimana-mana tidak bisa diseragamkan tak bisa ada orang kalau nyanyi senangnya angkat tangan ada orang nyanyi mau tenang-tenang ya tidak apa-apa tidak apa-apa ini urusan tangan angkat tangan atau tidak angkat tangan ini nomor dua jangan saling menyalahkan kalian harus kuduk kaya kita kita harus kuduk kaya mereka menghentikan saudara nah perbedaannya prinsip kita harus bela kita harus pertahankan saya berkesan saudara dengan teguran Tuhan Yesus kepada Yohanes yang menegur misi pelayanan yang lain katanya tidak seperti kita keseragaman di dalam ibadah di dalam hal yang lahirnya sampai Tuhan Yesus datang pun tidak mungkin bisa diseragamkan dan tidak perlu saya akan memprediksi disini kayak yang lu buat ya saudara itu ada hubungannya dengan selera mengerti ya ada hubungannya dengan penekanan dikit-dikit-dikit tidak apa-apa ya oke saudara Yesus mengajar well karena saya juga dosen jadi saya tekankan disini saudara-saudara sekalian dan saudara sebagai pemimpin-pemimpin jadilah pemimpin yang bermutu yang berbobot ada isinya yang diajarkan kepada orang lain sampai orang lain selalu tahu tenang Yesus bukan hanya ngomong saudara-saudara Yesus memberikan telatan ini akan saya bicarakan besok mudah-mudahan Yohanes 13 saudara Yesus mengadakan kepedulian sosial apa itu saudara Yesus melakukan banyak kucisan yang berkenan dengan kebutuhan fisik seseorang Yesus peduli terhadap rohani seseorang tapi kebutuhan fisik seseorang Yesus juga perhatikan Yesus memberikan makan kepada lima ribu orang kebutuhan saudara-saudara sekalian itu pelayanannya kayak seimbang itu loh balance itu katanya holistik itu loh saudara saudara tidak melakukan kucisan-kucisan kemurahan penyembuhan dan sebagainya tolong diingat satu karakter satu sifat daripada Tuhan Yesus yaitu penuh belas kasihan murah hati tolong diingatkan saudara mujizat yang terjadi di tempat injil kebanyakan dicatat karena Yesus melihat lalu Yesus tergerak belas kasihannya murah hatinya jangan lupa dan jangan lupa banyak itu berkenaan dengan kebutuhan fisik kebutuhan jasmatik perlu perlu saudara poin berikutnya poin berikutnya Yesus mendelegasikan murid-murid ya pendelegasian penting sekarang kalau kalian betul-betul perlu nanti saya ada satu article tentang pentingnya di dalam role sebagai seorang leadership yaitu mendelegasikan satu orang bisa melakukan beberapa hal harus didelegasikan dan dengan delegasi mereka yang didelegasikan belajar menjadi pemimpin dengan pendelegasian jangkauan skop pelayanan sudah jelas akan lebih luas dengan pendelegasian membentuk satu team world bukan one man show dengan pendelegasian itu ini menjadi satu team world yang menjadi satu apa ya pendukung doa itu kekuatannya akan besar sekali di dalam pendelegasian sadar orang itu yang didelegasikan berarti ada yang lain yang mendelegasikan ada yang diutus dan ada yang memutus ini saya akan melanjutkan besok saudara-saudara sekalian yang terakhir bicara tentang kepemimpinan Yesus tidak boleh tidak bicara Yesus sebagai kembala yang baik Yohanes pasal 10 oke Yesus menjadi kembala yang baik disitu ada beberapa ciri saudara satu dia mengenal tomba-tombanya dan dia dikenal oleh tomba-tombanya disitu bicara relasi oke Yesus mengenal tomba-tombanya dan Yesus dikenal oleh tomba-tombanya apa itu definisi hidup yang kekal definisi hidup yang kekal itu dasarnya adalah mengenal nanti lihat sendiri Yohanes 17 ayat 3 definisi hidup yang kekal untuk tekanannya adalah mengenal itu di dalam kisah Yesus kembala baik kembala yang baik dia itu berjalan di depan itu jalan di depan itu mengandung hati memimpin jalan di depan itu juga mengandung resiko jalan di depan itu berarti mengarahkan petunjuk jalan kemana kita harus berkut ketiga tidak bisa kembala yang baik disitu dikatakan Yesus adalah pintu pintu itu mengandung hati melindungi pintu juga bicara pintu keselamatan kedua ketiga pintu juga bicara pintu pelayanan yang bukan melalui pintu Yesus mereka tidak berhak melayani pintu keempat juga bicara kita ini di luar atau di dalam itu fungsi pintu menentukan kita ini di luar atau di dalam yang keempat kembala yang baik ada satu ciri yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain yaitu berkorban pada akhirnya yang dimaksud itu mati di atas kayu salir Yohanes pasal 10 ayat 11 berkorban yang mengontraskan diri dengan kembala-kembala sewaan bayaran yang kalau ada serigala dia akan lari tapi Yesus berkorban demi isilah Alkitab adalah bagi domba-dombanya kalau sudah berkorban what is next kalau sudah bicara kayu salib bicara apa kemudian yaitu bicara misi Kristen Yohanes pasal 10 ayat 16 aku menyelamatkan kau domba-dombaku dan aku mempunyai misi juga menyelamatkan domba-domba yang di luar di sana mengerti yang berarti God is not only for the Jews God is for all Christ died for all disitulah kita bicara amanat aku disitulah kita bicara misi Kristen mengerti saudara well agak dalam ini agak kesak-kesak saya akhiri dengan satu kalimat all mission and evangelism come from the good shepherd the savior of the world semua misi dan pengincilan karena dia adalah kembangan yang baik mati berdunia disitulah kita hari ini mewarisi misi Kristen terima kasih Terima kasih.